Intro Sebanyak 6.248 pelanggar lalu lintas terekam kamera ETLE di Purbalingga selama pelaksanaan operasi Zebra Candi tahun 2022. Pelanggaran lalu lintas didominasi pelanggar dari kalangan pelajar. Dalam pelaksanaan operasi Zebra Candi tahun 2022, pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera ETLE Polres Purbalingga mencapai 6.248 pelanggar. Hal itu disampaikan ke Polres Purbalingga Erejoni Kurniawan saat kegiatan apel besar pelopor keselamatan berlalu lintas di Pendopo di Pokusumo Purbalingga. Erejoni mengatakan tidak hanya terekam kamera ETLE, sebanyak 1.799 pelanggar mendapat teguran dari petugas. Pelanggaran lalu lintas didominasi oleh pelanggar dari para pelajar. Untuk tilang, berdasarkan capture tilang sesuai dengan ETLE yaitu 6.248, kemudian teguran 1.799, dan tilang konfirmasi dari 6.000 sekian adalah 588 yang sudah terkonfirmasi tilang. Pelanggaran didominasi pelajar apa orang? Seperti saya sampaikan tadi bahwa pelanggaran banyak didominasi kepada masyarakat pelajar. Adanya dominasi pelanggaran lalu lintas oleh para pelajar, maka Polres Purbalingga menggelar sejumlah program dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan terhadap pelajar. Kegiatan apel besar pelopor keselamatan berlalu lintas dilaksanakan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat di Purbalingga menjadi pelopor keselamatan. Dengan menjadi pelopor keselamatan, maka diharapkan mereka tertibur lalu lintas guna mewujudkan kamseltip cara lantas yang presisi. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!